Lolos tes medis, pemain top Eropa siap membela timnas Indonesia 3 pemain kunci timnas Indonesia di masa depan 3 pemain top Eropa sesegera mungkin dinaturalisasi oleh PSSI tahun ini PSSI siapkan rencana hebat untuk Coyun Damani segera menjadi WNI Ketua Umum PSSI Eric Toir menegaskan bakal menaturalisasi Emil Audero dan Tom Hayek Simak video selengkapnya sebagai berikut Lolos tes medis, pemain top Eropa siap membela timnas Indonesia Ya, kabar baik berhembus di kubu timnas Indonesia senior Pemain tengah andalan pasukan merah putih Ivar Jenner kini dikabarkan sudah mulai membaik Dan sudah mengikuti program latihan klubnya di FC Utrecht Sebagaimana informasi yang diunggah oleh salah satu akun media sosial timnas Garuda Pemain kelahiran Utrecht 10 Januari 2004 itu menyatakan bahwa kondisinya kini sudah membaik Bahkan pemain yang berposisi sebagai geladang itu juga berharap dirinya mampu Memperkuat sekuat Garuda pada turnamen Piala Asia 2 bulan mendatang Ya, saya harap saya kembali pada periode selanjutnya Pada bulan Januari bersama timnas Indonesia Ungkap Ivar Jenner Dengan kode positif yang dilemparkan oleh Ivar Maka setidaknya para pendukung timnas Indonesia saat ini bisa sedikit bernapas lega Pasalnya slot lini tengah akan kembali diisi oleh salah satu pemain yang top berkualitas top dunia Yaitu Ivar Jenner Seperti yang kita ketahui bersama Ivar Jenner dalam beberapa bulan belakangan Harus menepi terlebih dahulu dari timnas Indonesia Bukan karena performa atau hal-hal non teknis lainnya Pemain yang memiliki tinggi badan hampir 2 meter tersebut harus tersisihkan untuk sementara Karena cedera yang membekapnya Maka tak menghirankan jika dalam 2 pertandingan pertama Babak Kualit Kasipiala Dunia 2016 Zona Asia Putaran ke-2 lalu Pasukan Merah Putih harus bertarung tanpa kehadiran seorang Ivar Jenner Buruknya lagi ketika Ivar Jenner tak bisa memerkuat timnas Indonesia Sang kompatriot yang juga berposisi di lapangan tengah Marcelino Ferdinand juga harus menepi Alasannya pun sama seperti Ivar Jenner Marceng julukan Marcelino harus menepi karena juga dilanda cedera Hasilnya dalam 2 pertandingan perdana melawan Ira dan juga Pilipinat Ana Asus Sintayong hanya mampu menuai 1 poin saja untuk dibawa pulang ke Indonesia Faktor kurang hidupnya di lini tengah timnas Indonesia di 2 laga awal tersebut disinyalir Menjadi salah satu faktor buruknya performa pasukan Merah Putih pada laga tersebut Marc Locke yang begitu diandalkan untuk menjadi metronomi Lini tengah tampil sangat jauh di bawah performa terbaiknya Sehingga membuat lini tengah timnas Indonesia minim kreasi Dengan kembalinya seorang Ivar Jenner maka kita selaku pendukung timnas Indonesia harus optimis Kreasi lini tengah timnas Indonesia pasti akan meningkat tajam di Biala Asia 2023 mendatang Seiring dengan kembalinya pemain yang dikenal memiliki visi bermain level tingkat dewa tersebut Tiga pemain kunci timnas Indonesia di masa depan Marcelino Berdinan Ya ketidakhadiran Marcelino Berdinan di lini sentral telah terbukti memberikan dampak signifikan pada performa timnas Indonesia Pelatih Sintayong dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melihat aksi gemilang gelandang berusia 19 tahun ini Dalam formasi 3-4-1-2 yang diterapkan Sintayong Marcelino Berdinan diharapkan akan berperan sebagai gelandang double pivot Selain itu dia juga memiliki kemampuan untuk berperan sebagai playmaker jika situasinya mengharuskan Justin Hapner, Kapten Wolverhampton Wonders Ya pada saat Biala Asia U23 2022 dimulai Justin Hapner diprediksi akan resmi memiliki paspor Indonesia Sebagai Kapten Wolverhampton Wonders, Justin Hapner bukanlah pemain biasa Selain kekuatan bertahan yang konsisten back berusia 19 tahun ini juga dapat diandalkan Untuk mencetak gol melalui situasi bola mati Ramadhan Sananta Ya Ramadhan Sananta meskipun belum menjadi pemain utama di timnas Indonesia memiliki potensi besar Sejauh ini ia sering menjadi opsi cadangan di lini depan baik untuk timnas Indonesia senior maupun U23 di bawah Aswan Sintayong Dengan Biala Asia U23 2022 dapat berjarak sekitar 5 bulan Sananta memiliki kesempatan untuk menarik perhatian pelatih dengan penampilan api di Liga 1 2023-2024 Peningkatan kekuatan fisiknya juga bisa menjadi kunci bagi Sananta untuk menjadi penyerang utama Baik di timnas Indonesia senior maupun U23 Dengan 3 pemain andalan ini diharapkan untuk melihat timnas Indonesia U23 melangkah jauh di Biala Asia U23 2024 semakin terbuka lebar Bagaimanapun kunci utama tetap pada pesiapan dan kinerja kolektif tim untuk meraih hasil maksimal di turnamen prestisius ini 3 pemain keturunan yang sepakat dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia Ethan Kohler Ya pemain yang kini berusia 18 tahun ini punya profil mentereng untuk dinaturalisasi Ethan mengawali karir sepak bola di Akademi SJ Amerika Serikat Ethan berposisi sebagai geladang jangkar dan bisa juga ditempatkan sebagai back tengah Bakat Kohler yang cukup menonjol lantas membuat Werder Bremen merekrutnya pada 3 Juli lalu Ia akan bermain lebih dahulu di Werder Bremen U23 Nama Ethan juga sempat tercatat di squad U19 Amerika Serikat saat mengikuti musat pelatihan pada April lalu Meski sampai saat ini ia belum juga dimainkan Gabriel Han Wilhoff King Ya pemain keturunan berusia 17 tahun kelahiran London Inggris ini juga bisa menjadi opsi pemain yang dinaturalisasi PSSI Untuk timnas Indonesia U20 Saat ini ia bermain untuk Tottenham Hotspur Dan bisa berposisi sebagai geladang tengah atau geladang bertahan Coyun Damanik Ya pemain keturunan Indonesia yang lahir di Swiss 16 tahun lalu ini juga bisa menjadi opsi yang dinaturalisasi oleh PSSI Ia punya potensi cukup mempunyi dan bermain di Eropa Ia sebetulnya juga masuk rencana untuk dinaturalisasi karena ikut berlatih bersama timnas Indonesia U17 Saat menjalani pemusatan latihan di Jerman Dalam laga uji coba melawan FC Colt U17 Pada Sabtu 21 Oktober 2003 lalu Coyun Damanik memainkan laga debutnya bersama Garuda Asia Hebatnya ia langsung mencetak cool Pemain dengan postur 177 cm tersebut saat ini tercatat bermain di FC Lausanne Sport U17 Tim tersebut merupakan tim akademi dari FC Lausanne Sport yang berkiprah di Liga Teratas Swiss PSSI siapkan rencana untuk Coyun Damanik dinaturalisasi Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga menegaskan bahwa Coyun Damanik bakal diproyeksikan Sebagai pemain masa depan timnas Indonesia Rencana itu diambil PSSI setelah sang pemain dipastikan batal membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Karena masalah dokumen ke warga negara orang tuanya yang membuat sang pemain tak bisa membuat paspor Indonesia Ya ini kan pemain bagus jadi bisa buat masa depan Begitu dokumen dari orang tua cowo ada akan kita proses kata Arya Sinulingga Diakui Arya PSSI sempat meminta beberapa dokumen supaya menaturalisasi Coyun Damanik bisa segera dilakukan Salah satu yang diminta adalah bukti pelepasan paspor Indonesia sang ibu yang diketahui kini sudah menjadi warga Swiss Tanpa dokumen tersebut PSSI tidak dapat proses naturalisasi sang pemain Jika dokumentasi kunci itu sudah didapatkan kemungkinan besar proses naturalisasi Coyun bisa diproses Ya diproses naturalisasi sesegera mungkin kata Arya Sinulingga Tadinya Coyun Damanik disiapkan untuk membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 bersama pemain diaspora lainnya Seperti Wele Berjardim dan Amar Rehan Berkik Kemampuan pemain-pemain ini sangat berguna untuk tim Aswan Pima Sakti Mandraguna Ketua Umum PSSI Erick Tohir menegaskan bakal menaturalisasi Emil Audero Dam Tom Haye tahun depan Ya ketua Umum PSSI Erick Tohir menegaskan akan menaturalisasi dua pemain lagi Mereka yang dimaksud adalah Emil Audero Mulyadi Dam Tom Haye Hal ini diungkapkan langsung oleh pengamat sepak bola ternama Indonesia Ia pun menanyakan tentang beberapa pemain naturalisasi yang baru diantaranya dari sektor penjaga gawang dan gelandang Nama yang paling mencoba di sektor keeper adalah Emil Audero sedangkan gelandang Tom Haye Erick Tohir disebut-sebut oleh pengamat sepak bola Indonesia Kalau tahun depan akan didaftarkan terlebih dahulu untuk proses naturalisasi Ya untuk soal penjaga gawang dan pemain Pemain lainnya seperti Tom Haye itu di tahun depan 2024 akan dilihat tahun depan Kata Erick Tohir Erick Tohir harus melakukan pendaftaran atau registrasi untuk calon pemain yang hendak dinaturalisasi di tahun depan Itu bung kami registrasi baru lagi Mungkin setelah pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pungkasnya Jika benar menaturalisasi Emil Audero dan Tom Haye Sekuat timnas Indonesia tentu makin kuat Emil Audero akan melengkapi puzzle di sektor keeper dan Tom Haye akan membuat solid lini tengah Sementara itu timnas Indonesia dalam waktu dekat akan tampil di Piala Asia 2023 Sekuat Garuda tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan tim lemah Vietnam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya